Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke mewah channel teman-teman eh kali ini di depan saya ada clip ya pengancing untuk kampas ganda ya ini ini contoh kampas gandanya seperti ini ini diibaratkan tiangnya itu yang kampas ganda ini pengancingnya jadi kemarin saya bongkar-bongkar itu eh clipnya ini hilang satu teman-temannya hilang satu kemudian saya bongkar CVT tapi enggak ketemu jadi hilangnya enggak tahu kemana tapi di dalam bak CVT saya cari-cari nggak ada jadi hilang misterius jadi saya beli ya di Yamaha ini kodenya teman-teman ya 54B-681900 ini saya beli murah ini ya sekitar 5000-an harganya 5000-an original Yamaha ya jadi saya beli dua nih buat cadangan saya beli dua karena khawatir hilang lagi jadi kemarin waktu bongkar kampas ganda itu masang apa nih clip ini saya kembali teman-temannya jadi ternyata masang clip ini ada cara caranya oh ya ini clip ini ukuran E7 ya E7 atau 7 mili ya kurang 7 mili ini bisa dipakai di Yamaha Aerox Lexi Lexi N-Mac kemudian Mio M3 Frigo Yamaha Aikrite juga Aikrite ya bisa pakai ini nih eh clipnya ukurannya E7 jadi ketika memasang clip ini teman-teman nah teman-teman harus lihat nih jadi ada yang cembung ya kemudian ini yang datar ya saya balik ya ada yang datar nih ada yang datar nah ketika teman-teman memasang clip ini di kampas ganda ya jadi yang cembung ini yang cembung ini ya ini adanya posisinya di bawah teman-teman ya jadi yang cembungnya di bawah yang datarnya di atas nah kemarin saya masangnya kebalik ya jadi yang datarnya itu di bawah yang datar di bawah nah itu terpental dan hilang ya hilang satu jadi ketika teman-teman masang clip ini diusahakan yang cembungnya di bawah yang datarnya di atas ya ini ada teman-teman ya ini wah ngeblur nah ini yang cembung ini yang datar nah ketika memasang clip ini diusahakan ini misalnya contohnya kampas ganda nih kemudian ada plat disini ya ini tiangnya jadi masangnya gini teman-teman ya jadi si clipnya ini posisinya itu ada menghadap ke luar ya jadi ketika teman-teman masang ini nah si clipnya ini posisinya seperti ini teman-teman ya ini tiang contohnya tiang nah jadi posisi clipnya itu ke arah sana ke arah luar ya ke arah luar seperti ini jadi contohnya ini ke arah luar ya jadi kalau misalnya teman-teman posisinya dibalik yang arah terbukanya ini ke arah dalam nah ini kemarin saya masang seperti ini hilang satu mental ya copot karena gerakan centrifugalnya kampas ganda ya jadi ini mental ini ini teman-teman ya jadi cara pasangnya yang cembungnya dibawah kemudian posisi clipnya ini di luar ya ini di luar nih nah jadi ke arah luar yang yang bukanya ini ke arah luar yang tertutupnya di arah dalam seperti ini ya untuk cara pasangnya jadi jangan sampai kejadian kayak saya masangnya terbalik kemudian yang cembungnya juga di atas yang datar di bawah jadi hilang mental ya mental nah itu aja teman-teman clip ini jadi bisa dipakai di ini kalau teman-teman mau beli kode partnya 5000-an di dealer Yamaha bisa dipakai di X-Mac ya X-Mac yang baru maupun yang lama X-Mac kemudian N-Mac Airoc Lexi Mio M3 X-Rite kemudian Yamaha Gear Mio 125 juga bisa pakai yang ini kode partnya oke itu saja teman-teman tip dari saya cara memasang clip pengunci kampas ganda ini ukurannya E7 ya kemudian bermanfaat bagi teman-teman semua silahkan berbagi komentar di kolom saya jangan lupa like subscribe di channel mewah channel agar channel saya semakin berkembang itu aja teman-teman terima kasih semoga kita sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati